Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjun ke dunia musik di usia 11 tahun Membuat Roma Irama harus pintar Mengatur waktu untuk belajar agama Islam dan mengaji Al-Quran Bahkan Roma mengaku dirinya belajar mengaji di pesantren kolong piano Pria yang dijuruki Raja Dangdut itu sempat merasa takut dengan industri musik Hingga memohon agar dunia musik dicabut dari hidupnya Berikut adalah rangkuman kisah Roma Irama Belajar mengaji hingga latar belakang terbentuknya soneta Pertama, pesantren kolong piano Roma Irama bercerita Sewaktu kecil ia hanya belajar mengaji secara autodidak dengan mencuri dengar Saya mengaji secara tradisional Dulu waktu saya masih kecil Kalau ada orang tua ngaji saya ngintip Saya dengar Ada ibu-ibu ngaji saya intip Saya dengar Curi-curi dengar lah Pucar penyanyi keturunan Sunda itu Ia mengaku tak belajar mengaji di lembaga pendidikan formal Seperti pesantren Bahkan hingga dewasa Pelantun lagu Satria bergitar itu mengatakan Belajar agama dari Al-Quran kecil yang ia bawa kemanapun Kemudian waktu saya dewasa Saya bawa-bawa Al-Quran kecil Dulu belum ada gadget kan Belum ada Al-Quran di HP Maka saya sering bilang Bang Haji pesantren di mana Saya sering bilang pesantren di kolong piano Ucap Roma Saat itu kata Roma Kolong piano menjadi tempatnya untuk belajar mengaji Di sela-sela aktivitas rekamannya Dan itu betul Jadi studio rekaman itu ada grand piano Di bawah itu kita bisa tiduran Ketika istirahat rekaman Saya buka-buka Al-Quran Di bawah piano itu Di kolong piano Katakanlah saya belajar sendiri Ucapnya Kedua Sempat dilarang bermusik Meski kini dikenal sebagai Raja Dangdut Sewaktu mengawali karir Roma sempat dilarang bermusik oleh ibunya Padahal menurut Roma Musik sudah ada di hidupnya sejak masih kanak-kanak Musik ini given atau bakat Dari kecil saya suka bernyanyi Gak bisa dibuang ini Saya mau buang Nyanyi terus Gak bisa Ucapnya Namun ibunya menganggap Roma Irama tak akan memiliki masa depan Jika nantinya berprofesi Sebagai penyanyi Sementara itu Ibu saya gak suka orang nyanyi Kenapa? Gak suka ibu saya saja Gak cuma ibu saya saja Semua orang tua saat itu gak suka anaknya menjadi seniman Kenapa? Tidak ada masa depan waktu itu Tuturnya Ketiga Di balik terciptanya Soneta Group Saat terjun di industri musik Mantan anggota DPR Masa jabatan 1997 Sampai 1999 Ini kaget Lantaran banyak sekali Perbuatan maksiat Di sekelilingnya Pergaulan bebas Hingga minum-minuman keras Disebutnya Merupakan hal biasa pada saat itu Bahkan Roma sempat meminta Petunjuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar diberikan hidayah Apakah dirinya harus melanjutkan karirnya Sebagai penyanyi atau tidak Saya resah banget Sampai doa saya itu kepada Allah Ya Allah Seandainya musik ini Memperlebar jalanku ke neraka Tolong cabut ini Tapi kalau bisa membawa keriduanmu Maka bimbinglah Ucap Roma Irama Di ujung keresahan-keresahan itu Roma akhirnya Mendirikan grup musik soneta Yang berfokus pada lagu dakwah Bernuansa religi Hingga 17 Oktober 1973 Saya deklarasikan soneta Sebagai the voice of muslim Suara muslim Disitu saya berkomitmen Menjadikan musik Sebagai media dakwah Tutup Roma Irama Itulah Kisah ngaji Quran Raja Dangdut Roma Irama Ternyata Di pesantren yang unik Wallahu'a'lambisawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh